Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan jangan lupa subscribe channel saya agar anda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara menggunakan Google Maps sebagai penunjuk arah jalan ketika anda tidak tahu jalan atau ketika anda tersesat adapun caranya anda masuk ke Google Chrome ya kemudian anda cari lokasi alamat yang akan ada 7 disini saya akan tulis tulis lokasi can of futsal ranometo ya sebagai contoh saja kemudian setelah itu anda masuk ke Google Maps disitu ada tulisan Maps Anda masuk ya klik itu kemudian akan anda dibawa ke aplikasi Google Maps nya kemudian setelah itu disini nanti akan ada tulisan yang seperti ini yaitu rute kemudian akan mulai anda klik rute untuk melihat rute perjalanannya ya setelah itu anda klik mulai jadi nanti akan ada informasi dari Google untuk menyampaikan berapa jaraknya dan waktunya seperti ini jadi kita tidak usah bingung karena nanti Google yang akan menerangkan ini kita sudah sampai di mana kita mau belok ke arah mana nanti Google yang akan menjelaskan Oke ini sekarang saya dalam posisi perjalanan ya saya hanya memberikan contoh saja saya mulainya dari Laika saya akan menuju ke Kiano futsal melalui jalan poros bandara Halo Leo ya nanti kita tunggu mohon maaf ya di sini karena suaranya berisik-berisik karena saya rekamnya ini yaitu dalam posisi berkendaraan ya Oke sekarang kita mengarah ke Kiano futsal kurang lebih 1,0 km yang baru belok kiri kurang lebih 850 meter lagi 800 meter di situ ada waktunya tempuh dalam waktu satu menit 750 meter lagi 650 meter 600 meter di situ ada kecepatan saya 368 39 ada kecepatan motor saya juga terlihat jadi Google Maps ini sudah dibuatkan rumus ya rumus perhitungannya ketika kita berkendaraan situ sudah ditahu berapa jarak yang akan kita tempuh dalam waktu sekian dan dalam waktu kecepatan kendaraan kita sekian nanti akan dihitungkan sekaligus dalam waktu berapa lama kita akan bisa sampai pada tujuan atau berapa lama kita akan bisa menempuh perjalanan itu hingga sampai pada lokasi yang akan kita tujuh kurang lebih 60 meter lagi 50 meter di situ ada kecepatan motor saya 20 km per jam 19 18 17 km per jam nanti akan terhitung seperti itu kemudian saya akan belokan ya sesuai dengan perintahnya ya ini sudah sudah sampai sampai ya selamat datang di Keno Votsal Rano Rano Meto Kabupaten Konawe selatan bantu semuanya Uncle Mars bagaimana panduan aplikasi dalam perjalanan ini Anda bisa memberikan komen ya sangat tidak puas atau sangat puas disini saya akan klik sangat puas ya kemudian setelah itu bantu sempurnakan Google Maps jika adalah penampang masalah terbesar pada perjalanan yang baru Anda lakukan saya lewati saja saya akan tutup terima kasih telah membantu silahkan klikkan pesawat selesai oke ini sudah sampai tujuannya jadi sudah berhasil demikianlah tutorial yang bisa saya sampaikan kepada anda semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bahkan ya sudah sampai sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa